Intro Sahabat GKI dalam budaya suku-suku di pedalaman secara tradisional mereka biasanya punya upacara-upacara atau ritual-ritual menuju kedewasaan yang biasanya harus dilalui oleh anak laki-laki ketika dia menginjak masa puber nah dalam suatu masyarakat ada upacara atau ritual kedewasaan itu salah satu contohnya adalah suku Indian Cherokee di Amerika mereka memiliki suatu ritual menuju kedewasaan ini dimulai dengan seorang ayah mengantarkan anaknya ke tengah hutan pada malam hari dan di hutan itu anak ini dibawa dengan mata tertutup dengan penutup mata mereka masuk ke hutan anak itu ditinggalkan di tengah hutan dia tidak boleh berteriak, tidak boleh mengeluarkan suaranya dia hanya harus diam, tenang, sampai pagi sampai dia merasakan sinar matahari di kulitnya dia tidak boleh lari dan dengan keadaan mata tertutup dia harus menjalani itu nah setiap anak punya kesempatan ini dan mereka tidak boleh memberitahukan kepada anak-anak yang lainnya karena setiap orang punya jalannya sendiri kembali ke anak tadi dia melewati malam itu dengan begitu ketakutan ia mendengar suara-suara yang menyeramkan ia mendengar suara binatang buas ia takut jika mungkin dia nanti diterkam atau ada orang asing yang mengganggu dia namun ia akhirnya tetap duduk tenang tidak sekalipun dia mencoba membuka penutup matanya atau mencoba berlari atau pergi dan berteriak akhirnya setelah melalui malam itu dia merasakan matahari menyinari kulitnya lalu dia membuka matanya ketika dia membuka matanya dia melihat ayahnya ada di dekat dia ternyata sang ayah menyertai dia sepanjang malam itu ayahnya tidak pernah kemana-mana dan ada bersama-sama dengan dia sepanjang malam sahabat GKI dalam kehidupan kita kadang kita pun diperhadapkan pada momen dimana kita merasa sendiri kita ketakutan banyak tantangan dan halangan yang ada dalam kehidupan kita yang dapat kita lakukan adalah terus bertahan melewati pencobaan itu tapi percayalah bahwa Allah tetap menyertai kita sekalipun kita merasa sendiri kita merasa ketakutan namun dalam kekelaman itu sebenarnya kita tidak pernah sendiri Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagaimana sang ayah yang tidak pernah meninggalkan anaknya melewati malam yang gelap itu sampai pagi Allah pun tidak pernah meninggalkan kita pada saat apapun bahkan saat terkelam dalam kehidupan kita saat itu Tuhan selalu beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati